Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Jamil Saiful pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menyekan ini terkait beberapa pertanyaan, alat scan apa sih yang praktis dan tidak begitu menggunakan banyak alat ataupun kapasitasnya pun kecil jadi ini aplikasinya adalah cukup simple saja ini seperti ini ini namanya Microsoft Lens bisa diunduh di Playstore Bapak Ibu yang mau mendaptar SSCN yang sekarang lagi dibuka untuk P3K ataupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya dalam menyekan dokumen-dokumen pribadi kita atau pendokumen keluarga atau yang menyangkut dengan SK-SK cukup di handphone saja masuk ke Playstore kemudian karena saya sudah di install maka kalau yang belum install disini Microsoft Lens nanti kalau kita klik Microsoft Lens nah dia akan tampil seperti ini ya logonya terlihat ada huruf L-nya ini ya nah ini Microsoft Lens kemudian kita buka nah ini cukup simple ini menggunakannya nah ini contoh misal saya contohkan disini mau menyekan nah ini sudah ada penggarisnya ya penggaris tinggal skrek nah begini nah ini kisah kita sesuaikan nah bisa kita sesuaikan ini misalnya terlalu besar atau terlalu kecil bisa kita sesuaikan ini garisnya miring-miring menyesuaikan dengan objek fotonya ya ini sudah tepat kemudian klik konfirmasi nah hasilnya seperti ini ini mau kita tambahkan boleh misalnya mau menambahkan berarti kalau lebih dari satu lembar maka yang digunakan adalah yang kita klik adalah tambah nah kalau misalnya ini dirasa sudah cukup nah bisa kita klik selesai nah disini ada beberapa pilihan mau dijadikan dokumen mau dijadikan word dokumen OCR ya ataupun powerpoint nah bisa kita pilih nah biasanya untuk penguploadan ini dibutuhkan untuk pdf nah kita ganti disini saja kita rename kita ganti namanya misalnya scan scan 1 atau terserah yang mau menamainya namanya apa sesuai dengan dokumen kemudian kita klik simpan nah disini sudah selesai ini sudah jadi pdf jadi tidak usah repot-repot untuk menyecan pakai dengan alat scanner yang menggunakan printer misal itu biasanya memang membutuhkan kapasitasnya itu biasanya terlalu besar jadi setelah di upload tidak perlu compress lagi nah ini kalau sudah jadi begini tinggal bagikan saja bagikan yang lebih aman adalah bagikan ke dalam drive ya ke drive ini kalau kita menyimpan apapun kalau sudah masuk drive sini nah ini di drive ini di upload ke drive maka itu tidak akan hilang selama emailnya kita masih ingat ya ganti hp pun tetap kalau disimpan di drive akan masih kita bisa mengaksesnya ya untuk drive ini nah ini ini pakai drive ya nah disini ini luar biasa ya ini jadi ini simple mudah digunakan misalnya kita simpan atau tidak mau di drive langsung kirim ke WA saja misal boleh saja kita kirim ke WA misalnya ya kirim ke WA ke WA siapa saja boleh nah ini sudah jadi dalam keadaan pdf-nya sudah bisa dibuka ya pdf-nya jelas kalau ada lipat-lipatan itu sesuai dengan objek fotonya nah itu saja mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin menyecan dokumen-dokumen pribadinya saya kira itu saja untuk berbagi kali ini mudah-mudahan file-file dokumen yang kita simpan itu saran saya tadi masukkan ke upload saja ke drive atau berupa foto pun simpannya adalah di google photo jadi semuanya tidak akan hilang terima kasih mudah-mudahan bermanfaat share jika ini bermanfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan